Halo anak-anak, apa kabarnya? Ibu percaya kalian semua baik? Amen Hari ini kita akan memulak materi kita Untuk mempersiapkan kita ulangan tengah semester Yang pertama itu Dinamika perujutan Pancasila sebagai dasar negara Dan pandangan hidup berbangsa Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Dan pandangan hidup bangsa Telah disepakati oleh seluruh Indonesia Meskipun demikian Tidak berarti ancaman terhadap Pancasila Sebagai dasar negara telah berakhir Melainkan tantangan masa kini Masa yang akan datang Dalam perkembangan masyarakat Indonesia Dan dunia internasional Dapat menjadi ancaman bagi nilai Pancasila Sebagai dasar negara dan pandangan hidup Dalam perkembangan Bangsa Indonesia terdapat tiga masa Yaitu Masa Orde Lama Masa Orde Baru Masa Orde Reformasi Ciri khas ideologi Terbuka adalah Nilai-nilai dan cita-cita Tidak dipaksakan dari luar Melainkan digali dan diambil Dari kekayaan rohani Moral dan budaya Masyarakat itu sendiri Ideologi di Indonesia Terdapat dua Yaitu ideologi terbuka dan ideologi tertutup Dimana ideologi terbuka itu adalah Ideologi yang mempunyai banyak sekali keunggulan-keunggulan Dibandingkan dengan ideologi tertutup Di dalam perujutan kebangsaan Indonesia Nilai Pancasila di bidang ekonomi Dimana landasan operasional sistem Ekonomi tersebut ditegaskan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Menegaskan bahwa Perekonomian disusul sebagai usaha Atas asas kekeluargaan Yang kedua Cabang reproduksi yang penting di negara Dapat dikuasai oleh negara tersebut Yang ketiga Bumi dan air serta kekain alam Dikuasai oleh negara Yang keempat Perekonomian nasional Diselenggarakan dengan demokrasi Dalam perujutan Pancasila Di dalam berbagai kehidupan Ada nilai-nilai Yang harus dipegang Yaitu nilai Pancasila di bidang politik Nilai Pancasila di bidang ekonomi Nilai Pancasila di bidang sosial budaya Nilai Pancasila di bidang pertahanan Dan bagaimana Di dalam negara tersebut Kita akan melanjutkan materi kita di bab kedua Tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Di mana pembukaan negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini Terdiri dari Empat Alinea Dan di setiap Alinea Memiliki makna yang Luar biasa Di dalam Penegasan Di dalam Mempertahankan Indonesia Selain mempunyai makna Yang sangat mendalam Dalam pembukaan ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar juga Mengandung pokok pikiran Yang pertama Negara melindungi Segenap bangsa Indonesia Yang kedua Negara mewujudkan Keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia Yang keempat Negara Yang berkada Kedaulatan rakyat Kelima Negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa Di dalam bernegara Ada teori Kedaulatan rakyat Bahwa Kekuasaan tertinggi Dalam suatu negara Berada Di tangan Rakyat Tersebut Teori ini Mengimbangi Bahwa Kekuasaan Tunggal Dimiliki oleh Pemimpin Rakyat Di dalam Suatu negara Tersebut Sedangkan Makna Kedaulatan rakyat Di Indonesia Yaitu Pelaksanaan Kedaulatan rakyat Di Indonesia Yang kekuasaannya Legislatif Dilakukan oleh MPR DPR DPD Untuk Kekuasaan Sedangkan Kekuasaan Eksekutif Oleh Presiden Dan Wakil Menteri Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Demikian Materi kita Selama Mempersiapkan Ulangan Tengah Semester Tuhan Yesus Memberkati Semangat Selamat Napan P ficou Selamat